Persaingan besar kerajaan telah berakhir. Orang yang paling dinanti tidak diragukan lagi adalah Feng Hao. Dia telah mencapai tingkat yang menakutkan ketika dia hanya seorang Marsial Spirit. Apa yang akan terjadi jika dia berhasil menembus Marsial Grandmaster? Masa depannya tidak terbatas. Setelah kompetisi ini, kerajaan Silan memang terkenal. Terkenal di empat kerajaan besar. Ini adalah keajaiban, keajaiban yang diciptakan oleh seorang pemuda ajaib. Hei, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Cheng Nan mengikuti di belakang Feng Hao sepanjang hari dan terus mengajukan pertanyaan. Dia merasa telah kalah secara tidak adil. Seorang Marsial Grandmaster dengan empat jeroan tidak bisa mengalahkan Marsial Spirit. Ini konyol. Apa yang dia tidak tahu adalah dari mana stamina Feng Hao berasal. Ku bilang, aku juga tidak tahu. Feng Hao menarik wajah panjang dan memelototinya. Mengapa kamu tidak mencoba lagi? Retakan. Sudut mulut Cheng Nan bergerak-gerak dan dia segera mundur. Penjelasan Feng Hao adalah bahwa hal itu terjadi secara tidak dapat dijelaskan. Dia juga tidak tahu penjelasan macam apa itu. Cheng Nan yakin itu adalah cadangan Ye Ling Chen. Dia mengikuti di belakang Ye Ling Chen dengan wajah pahit, sehingga dia tidak punya waktu untuk berhubungan intim dengan kedua gadis itu. Feng Hao juga mengalami depresi. Siapa yang akan mempercayainya jika dia memberitahu mereka tentang panasnya cuaca? Saudara Hao mengatakan yang sebenarnya. Wan Xin cemberut dan menjelaskan pada Feng Hao. Dia bahkan memberi contoh. Saudara Hao mengalahkan Sister Yun Ying dengan cara yang sama di akademi terakhir kali. Eh. Penjelasan gadis itu membuat jantung Cheng Nan berdebar lagi. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Sepertinya ini bukan pertama kalinya. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Siapa monster sebenarnya di sini? Bukankah terlalu menantang untuk bisa hidup kembali setiap saat? Jika bukan seseorang yang bisa menekannya, lalu siapa yang bisa menjadi lawannya? Linger, Siner, ikut aku. Melirik Kaola yang sangat ramai, dia menoleh ke samping dan dengan lembut berkata kepada kedua wanita itu. Oke. Kedua gadis itu menganggup patuh dan memeluknya. Mereka bertiga berjalan keluar halaman. Seseorang yang berkulit tebal masih tidak mengikuti mereka. Dia berjongkok di sudut dan menggambar lingkaran. Nyala apinya masih belum mampu mencairkan gunung es itu. Tidak peduli betapa bersemangatnya dia, si cantik es tidak mengucapkan sepatah katapun, seolah dia tidak mendengar atau melihat apapun. Ini benar-benar membuatnya merasa sangat tertekan. Tampaknya masalah ini akan terjadi dalam waktu yang tidak ditentukan. Karena tidak ada pekerjaan, dia berkeliaran di sekitar halaman. Secara tidak sengaja, dia melihat gunung es tersebut. Dia duduk di bawah pohon kecil dengan punggung menempel di batang pohon. Cahaya bulan yang putih bersih menyinari tubuhnya, menambah suasana sunyi pada tubuh kurusnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bulan memudarnya di langit. Wajahnya yang dingin dan cantik tidak lagi tanpa ekspresi seperti sebelumnya. Melankolik, duka. Anak laki-laki yang bisa dengan mudah dihancurkan sampai mati kini telah tumbuh ke posisi yang tidak akan pernah bisa dia capai. Dia bangga, tapi dia membuatnya menundukkan kepalanya untuk pertama kali dalam hidupnya. Cheng Nan tiba-tiba merasakan kepedihan di hatinya saat dia melihat wanita yang sedih itu dari jauh. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sakit hati. Tubuh Yun Ying sedikit gemetar saat mendengar langkah kaki mendekat. Kesedihan di wajahnya menghilang, dan dia mendapatkan kembali ekspresi dinginnya. He he. Cheng Nan menggaruk kepalanya. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tapi setelah melihat wajah dingin itu, dia tidak sanggup mengatakannya. Aku kalah karena alasan yang sama denganmu. Dia berhenti ketika dia berada satu meter darinya. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi bulan perak di langit. Sebenarnya, bukan karena bakat kita buruk, tapi dia terlalu mengerikan. Memang dari segi bakat, keduanya lumayan, terutama Cheng Nan. Bahkan seorang jenius yang mengerikan seperti dia kalah dari Feng Hao. Apakah itu benar-benar karena mereka tidak cukup kuat? Apakah ada hal lain? Yun Ying memalingkan wajahnya dan menatap wajah nakalnya. Dia tidak bisa melampiaskan amarahnya dan bertanya dengan dingin, ada apa denganmu? Eh. Cheng Nan mengira dia telah memindahkan gunung es, tetapi dia tidak menyangka akan melihat wajah dingin lainnya. Dia tersenyum malu. Huff. Yun Ying mendengus pelan. Dia berdiri dan berjalan menuju halaman. Tunggu. Cheng Nan memanggil dengan cemas. Dengan cepat, dia menghalangi jalannya dan menatap lurus ke arahnya. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan? Wajahnya pahit. Ini adalah pertama kalinya hatinya tergerak. Dia tahu ini mungkin kesempatan terakhirnya. Dia harus berjuang untuk itu. Kenapa aku harus memberimu kesempatan? Yun Ying menatapnya dengan dingin dengan sedikit kemarahan di matanya. Inilah pria pertama yang berani memperlakukannya seperti ini. Melihat wajah Cheng Nan yang mendominasi, hatinya yang membeku terasa sedikit aneh. Qi. Untuk menenangkan perasaan aneh di hatinya, dia melepaskan aura dingin dan memukul pria di depannya tanpa ragu-ragu. Bang. Cheng Nan mengulurkan tangannya dan memegang tangan kecil yang datang padanya. Serangan semacam itu tidak lebih dari rasa gatal baginya. Jantungnya berdetak kencang saat merasakan dingin dan lembutnya tangannya. Bang. Setelah tangannya digenggam, warna merah cerah muncul di wajah cantiknya yang sedingin es. Ketika dia melihat ekspresi senang di wajah pria itu, kemarahan muncul di hatinya. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya yang lain dan langsung menghantamkannya ke dada pria itu, menyebabkan pria itu terhuyung dan hampir terjatuh, mempermalukan dirinya sendiri. Setelah menderita kerugian, pria itu pun waspada. Setelah beberapa kali disiksa, Yun Ying kehilangan kesabaran karena dia tidak ada jalan lain. Dia tidak bisa mengalahkan penjahat ini. Apa yang kamu inginkan? Yun Ying menatap pria tak tahu malu di depannya dengan marah. Dia benar-benar kesal. Namun, dia tidak menyadari bahwa dia masih menjadi orang yang sedingin es seperti dulu. Dia benar-benar kehilangan rasa kepatutannya. Dia tidak pernah tahu bahwa ada orang berkulit tebal di dunia ini. Jika memungkinkan, dia sangat ingin menendang wajah lucu orang tertentu itu beberapa kali. He he, beri aku kesempatan. Pria itu terkekeh, memendam niat jahat. Mustahil. Kata Yun Ying dingin dengan wajah datar. Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Pria itu mengangkat bahu tanpa malu-malu dan menatapnya dengan senyum main-main. Anda. Yun Ying sangat marah hingga dia ingin menginjak kakinya. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap bajingan ini. Dia menghentakkan kakinya dan memutar matanya. Kecuali. Kecuali apa? Melihat ada perubahan situasi, pria itu bertanya dengan wajah datar. Kecuali kamu mengalahkannya. Kalau tidak, haf. Setelah mengatakan itu, Yun Ying menatap pria yang ketakutan itu dan tatapan puas muncul di matanya. Kemudian, dia berjalan menuju jalan lain. Setelah sekian lama, Cheng Nan kembali sadar dan bertanya di sepanjang jalan. Ying Er, mari kita berdiskusi lagi. Bagaimana kalau mengubah kondisinya? Sepanjang jalan, tawa lucu seseorang dan suara nakal seorang wanita bertahan lama. 332 Melihat Feng Hao keluar bersama kedua wanita itu, orang-orang di luar menyambutnya dengan sopan, semuanya dengan niat baik. Ketika mereka keluar ke jalan, mereka bertiga dengan santai berjalan-jalan sampai kedua wanita itu puas, lalu Feng Hao menanyakan kabar Lu Song dari orang-orang di sekitarnya. Lagi pula, jika kedua gadis itu ingin memasuki gunung Seng King, mereka akan membutuhkan bantuannya. Bolehkah saya tahu di mana Tuan Lu Song dulu tinggal? Feng Hao menghentikan seorang pemuda dan bertanya dengan sopan. Anda, pemuda itu melirik Feng Hao. Saat dia melihat wajah cantik kedua gadis itu, matanya dipenuhi keheranan. Setelah sekian lama, dia sadar dan bertanya, apakah Anda Tuan Feng Hao? Siapa di kota kekaisaran yang tidak tahu nama Feng Hao? Dia adalah juara kompetisi besar internasional dan apoteker tingkat bumi. Kedua lingkaran cahaya ini membuat namanya dikenal luas. Ciri khasnya adalah ia ditemani oleh dua gadis cantik. Itu sebabnya dia sangat curiga. Eh, bisa dibilang begitu. Melihat mata pemuda itu penuh kekaguman, wajah Feng Hao berkedut dan dia menjawab dengan malu. Dia tidak terbiasa dengan perasaan ini. Kecanggungannya menyebabkan kedua wanita itu tertawa terbahak-bahak. Itu benar. Pemuda ini tidak tahu seberapa tinggi reputasinya. Terlebih lagi, mereka belum pernah melihatnya menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Tentu saja, kecuali mereka memprovokasi dia. Orang seperti itu biasanya tidak mempunyai akhir yang baik. Kemudian, pemuda itu dengan antusias memimpin Feng Hao dan kedua gadis itu ke area kompleks yang mewah. Disinilah para bangsawan kota kekaisaran tinggal. Jika Anda berjalan langsung dari sini, halaman terdalam adalah kediaman lama Tuan Lusong. Pemuda itu menunjuk ke tempat yang dalam dan berkata kepada Feng Hao. Rasa hormat di matanya tidak memudar. Terima kasih. Feng Hao tersenyum ramah padanya. Dia membalik tangannya, mengeluarkan kristal bela diri, dan memasukkannya ke tangan pemuda itu. Lalu, dia menarik kedua gadis itu menuju kediaman mewah itu. Tuan ini, sungguh istimewa. Melihat marsial kristal yang berkilau dan tembus cahaya di tangannya, pemuda itu bergumam dengan suara rendah. Dalam pikirannya, bahkan seorang alkemis besar pun akan menjadi tinggi dan perkasa. Namun, alkemis bumi muda ini sangat ramah. Ini membuatnya merasa seperti sedang berhalusinasi. Berjalan sampai ke bagian terdalam, Feng Hao melihat sebuah rumah yang agak menawan dengan bantuan cahaya bulan. Di papan namanya ada tulisan Lu Residence. Tuan Lusong adalah orang yang sangat menawan. Rumah di sekitarnya didekorasi dengan mewah, dan ada lebih dari selusin pria jangkung dan kuat berdiri di pintu masuk. Itu adalah pemandangan yang sangat mengesankan. Kediaman Lusong terlihat sangat kumuh dibandingkan dengan istana ini. Halaman sederhana dan tanpa hiasan itu belum didekorasi setidaknya selama beberapa ratus tahun. Kelihatannya sangat tua, bahkan terdapat lumut dan rumput liar yang tumbuh di pintu masuk dan dinding, membuatnya tampak tidak cocok dengan lingkungan sekitar istana. Saudara Hao, apa yang kamu lakukan di sini? Joan of Arc melihat sekeliling, memiringkan kepalanya, dan bertanya dengan bingung. Hei hei, aku sedang mencari seseorang. Feng Hao tersenyum padanya dan berjalan maju bersama kedua wanita itu. Ketuk, ketuk. Setelah mengetuk dalam waktu lama, tidak ada suara di dalam. Saudara Hao, tidak ada orang yang tinggal di sini, kan? Melihat pintu yang terkelupas dan lumut serta rumput liar yang tumbuh di tangga, Wan Xin bertanya dengan curiga. Eh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia mengangkat tangannya, mengetuk beberapa kali, dan berteriak, Jika kamu tidak membuka pintu, aku akan pergi. Begitu dia selesai berbicara, pintu terbuka. Tentu saja lusonglah yang keluar. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat kedua wanita itu sedikit terkejut. Ketika mereka memandang lelaki tua itu, seolah-olah mereka sedang memandangi lautan luas, tak terbatas dan tak terduga. Berdiri di hadapannya, mereka seperti semut yang bisa dimusnahkan kapan saja. Aura tak kasat mata yang keluar menyebabkan mereka tidak mampu mengumpulkan kekuatan sedikitpun untuk melawan. Itu sungguh mengerikan. Tuannya ada di sini. Setelah dengan acu-ta'acu melirik kedua gadis itu, tatapan lusong tertuju pada Feng Hao. Dia menarik wajahnya yang agak kaku dan berbicara dengan sopan. Ada yang harus kulakukan, hehehe. Feng Hao tertawa. Di depan ahli seperti itu, dia tidak perlu bersikap sopan. Masuk dan bicara. Lusong memberi jalan bagi mereka dan memimpin ketiganya ke halaman. Saat kedua wanita itu berjalan, mereka mengamati sekeliling mereka. Mereka sangat bingung dengan cara lelaki tua yang tak terduga itu menyapa Feng Hao. Namun, karena kepercayaan mereka pada Feng Hao, mereka tidak menanyakan hal itu kepadanya. Mungkin karena identitas Feng Hao sebagai apoteker. Tata letak istananya sangat indah. Segala sesuatu yang seharusnya ada-ada di sana. Namun, bunga dan tanaman aneh itu berantakan tanpa ada yang merawatnya. Jika bukan karena jalan batu di bawah kaki mereka, kedua gadis itu akan mengira mereka berada di hutan. Duduk. Ola itu masih sangat bersih. Lusong berkata dengan sopan dan mereka berempat duduk. Kali ini, ada sesuatu yang mengganggumu, Pena Tualu. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Oh. Jantung Lusong berdetak kencang. Tuan, tolong bicara. Dia terdengar sangat percaya diri, seolah-olah tidak ada apapun di kekaisaran yang tidak dapat dia lakukan. Namun, itu memang benar. He he, seperti ini. Jadi, Feng Hao memberitahu mereka alasan mengapa dia ada di sini. Tidak masalah. Lusong setuju tanpa ragu-ragu. Kedua wanita itu tercengang dengan tanggapannya yang cepat dan tegas. Apakah memasuki Gunung Holy King semudah itu? Gunung Raja Suci adalah tanah suci seluruh kekaisaran. Pasti sangat sulit untuk masuk. Seseorang harus menjadi monster mutlak untuk bisa masuk. Bagi orang awam, itu adalah mimpi yang tidak mungkin tercapai. Namun, dari mulut lelaki tua ini, semudah membuka mulut. Siapa dia? Kedua wanita itu sedikit bingung. Untuk tinggal di halaman seperti itu, dia jelas bukan anggota keluarga Kekaisaran Emas yang menyesal. Meskipun demikian, dia tidak memiliki hak untuk membawa orang ke Gunung Raja Suci. Jika itu masalahnya, terima kasih, Pena Tualu. Feng Hao tidak terkejut sama sekali. Dia menangkupkan tangannya ke arah Lu Song dan berdiri. Kalau begitu aku akan pergi. Baik, Tuan, Anda bisa membawa mereka ke istana besok. Lu Song menganggup dan berdiri. Setelah melihat mereka bertiga keluar dari halaman, dia berjalan menuju istana. Saudara Hao, siapakah Pena Tualu itu? Joan of Arc bertanya begitu mereka sampai di persimpangan. Di saat yang sama, Wan Xin menatapnya dengan wajah penuh keraguan. Dia, he he. Feng Hao terkekeh dan berkata dengan misterius, dialah orang yang bisa membiarkanmu memasuki Gunung Raja Suci. Mengganggu. Dengan penjelasan seperti itu, kedua wanita itu pasti tidak akan menerimanya. Mereka mengejarnya dan memukulinya. Sepanjang perjalanan, mereka bertiga tertawa. 333 Di aula yang megah, Xuanyu dan Shane Envoy Regretful Gold duduk berhadapan. Tiga utusan Suci, Awan Penyesalan, Merah Penyesalan, dan S Penyesalan duduk di kedua sisi aula bersama tiga juara mereka. Ketiganya tidak terlihat terlalu baik, dan ketiga pemuda itu juga memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Di turnamen besar internasional, mereka telah melihat penampilan Iblis, Feng Hao, dan Cheng Nan. Setelah itu, wajah ketiga utusan Suci tidak berubah menjadi lebih baik. Hal yang lebih buruk lagi menimpa ketiga pemuda itu. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak berani menantang mereka. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ketiga utusan Suci tahu bahwa orang seperti itu pasti akan menjadi pilar dinasti kekaisaran dalam beberapa tahun. Mau tidak mau mereka khawatir karena mereka telah merekrut tiga orang seperti itu dalam satu turnamen. Tidak diragukan lagi, Regretful Gold adalah kandidat terbaik di turnamen ini. Adapun Xuanyu dan Shane Envoy Regretful Gold, tidak ada keraguan bahwa wajah mereka terlihat santai. Saat mereka berdua mengobrol, senyuman riang akan muncul di wajah mereka dari waktu ke waktu. Tidak lama kemudian, seorang penjaga yang mengenakan baju besi emas masuk. Tuan Kerajaan. Sesampainya di depan Xuanyu, penjaga itu menangkupkan tinjunya dan menyapanya. Hem. Xuanyu menarik kembali senyumnya dan bertanya, apa masalahnya? Setelah itu, penjaga itu membisikkan sesuatu ke telinganya, menyebabkan dia terkejut dan segera berdiri. Semuanya, mohon permisi sebentar. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru keluar dari aula seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Orang-orang di aula tidak terlalu memikirkannya. Itu normal jika sesuatu terjadi di dinasti Kekaisaran yang begitu besar. Setelah meninggalkan aula, Xuanyu berjalan cepat ke ruang belajar. Lagu Grandmaster Lu. Melihat lelaki tua berjubah hijau di depan meja, Xuanyu berseru dengan penuh semangat. Tuan Kerajaan. Lu Song meletakkan buklet di tangannya dan berbalik. Ekspresinya sedikit rileks. Grandmaster, Kapan kamu kembali ke kota Kekaisaran? Xuanyu masih sangat gelisah. Setelah sekian lama, dia menenangkan emosinya dan duduk di kursi di samping lelaki tua itu. Baru kemudian dia bertanya. Aku sudah kembali beberapa waktu yang lalu. Lu Song berkata dengan santai. Kali ini, aku ingin meminta sesuatu pada Tuan Besar. Grandmaster, tolong ungkapkan pendapatmu. Xuanyu berkata dengan lugas. Orang tua di hadapan mereka adalah pilar Kekaisaran Sokinggold, jadi mereka tentu saja harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti ini. Kali ini, Gunung Sage King akan memiliki dua slot lagi. Lu Song berkata terus terang. Seolah-olah memasuki Gunung Sein King semudah makan dan minum secangkir teh. Dua slot lagi. Xuanyu tercengang. Orang tua ini tidak pernah memperhatikan kejadian di daerah ini. Kenapa dia datang jauh-jauh dari kota Juan ke kota Kekaisaran hanya untuk ini? Siapa yang mampu membuat seorang kultifator kuat bertindak seperti ini? Saat dia merenung, dia memikirkan nama Hao Fan yang dia lihat di peringatan penguasa kota Juan City. Apakah itu dia? Jantung Xuanyu berdetak kencang, tetapi ketika dia mengingat aturan Gunung Sage King, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Akan sangat sulit untuk memasuki Gunung Sein King. Tanpa bakat yang cukup, bahkan seorang pangeran pun tidak akan memenuhi syarat untuk masuk, karena Gunung Sein King tidak menerima orang-orang biasa-biasa saja. Mengapa? Melihat Xuanyu terdiam lama, wajah Lu Song berubah serius. Haha, Grandmaster, sebagai tetua Gunung Sein King, Anda secara alami memiliki otoritas ini. Xuanyu tersenyum meminta maaf dan berkata dengan malu. Sebagai salah satu pilar, pandangan ke depan Lu Song jelas tidak buruk. Meski biasa-biasa saja, dia juga bisa mengirim mereka ke Gunung Sein King. Huff, katakan pada anak itu bahwa akulah yang ingin mengirim kedua orang ini ke Gunung Sein King. Lu Song mengejek dan memberikan kedua nama itu kepada Xuanyu di secari kertas. Iya-iya-iya. Xuanyu menganggup dan mengambil kertas itu. Secara kebetulan, dia melihat dua nama yang dikenalnya. Joan of Arc, Wan Sin. Kenapa mereka di sini? Dia awalnya mengira Hao Fen pasti ada dalam daftar. Siapa yang tahu kalau dia salah perhitungan? Bagaimana kamu mengenal mereka, Grandmaster? Xuanyu bertanya lagi setelah tertegun beberapa saat. Karena mereka semua adalah orang-orang yang dekat dengan Feng Hao, dia ingat nama mereka, terutama Joan of Arc. Gadis muda yang tiba-tiba meledak ini masih sangat muda dan masih seorang gadis. Namun, dia mampu mengalahkan Grandmaster Seni Bela Diri dengan dua dan tiga jeroan saat menjadi Grandmaster Seni Bela Diri dengan satu jeroan. Itu benar-benar sarang monster. Adapun Wan Sin, meskipun bakatnya tidak setingkat monster, fisik atribut S-nya layak disebutkan dan tidak terlalu buruk. Apa yang salah? Lu Song tampak seperti akan berselisih dengan Xuanyu dan mengangkat alisnya. Uh, Grandmaster, tolong jangan salah paham. Saya hanya sangat akrab dengan dua orang ini. Xuanyu buru-buru menjelaskan ketika sudut mulutnya bergerak-gerak. Watak orang tua ini masih sama. Dia tidak berubah sama sekali. Akrab. Selama lebih dari dua bulan, Lu Song tidak meninggalkan halaman, jadi dia tidak begitu jelas tentang apa yang terjadi di luar. Oleh karena itu, dia memandang Xuanyu dengan bingung. Haha, seperti ini. Xuanyu tersenyum. Kedua gadis ini adalah orang kepercayaan salah satu juara kompetisi internasional. Jadi, saya masih ingat nama mereka. Juara kompetisi internasional. Lu Song sedikit terkejut. Dia tahu bahwa budidaya Feng Hao berada di alam roh bela diri. Terlebih lagi, dia hanya seorang martial grandmaster beberapa bulan yang lalu. Bagaimana dia bisa menjadi juara? Namun, ekspresi Xuanyu sepertinya tidak berbohong. Dengan kata lain, Feng Hao memang juara kompetisi internasional. Saya tidak menyangka dia menjadi juara dengan kemampuannya sendiri. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Feng Hao hanya meminta dua tempat darinya. Sebagai jiwa bela diri, kartu truf dan kemampuan macam apa yang dia miliki untuk mampu menekan semua talenta luar biasa dalam kompetisi besar kerajaan yang diisi dengan para jenius yang mengerikan dan mendapatkan kejuaraan dalam satu gerakan. Saat ini, mau tak mau dia menyesal tidak menonton kompetisi internasional. Tunggu, salah satu juaranya. Dengan pemikiran itu, dia memandang Xuanyu dengan ragu. Haha, seperti ini. Xuanyu menjelaskan lagi dan secara kasar menjelaskan situasi kompetisi. Setan, bagaimana bisa seorang master racun tingkat bumi bisa menandingi seorang master? Ketika dia mendengar bahwa, iblis itu benar-benar bertarung imbang dengan Feng Hao, Lusong segera mengangkat kaca matanya dan berteriak. Apakah anak itu tidak punya otak? Bagaimana bisa seorang guru kalah dari anak yang beracun? Dia sangat marah karena utusan Suci Jin benar-benar mengumumkan hasil seri. Bagaimana tingkat surga dan tingkat bumi bisa dibandingkan? Eh! Xuanyu tercengang oleh kemarahan Lusong yang tidak bisa dijelaskan. Dia sepertinya tidak mengerti apa yang dikutuk lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, tubuhnya gemetar. Menguasai, bagaimana master racun tingkat bumi bisa menjadi tandingannya. Dia menatap Lusong dengan kaget, dan matanya dipenuhi keheranan. 334. Ini keterlaluan. Semakin Lusong memikirkannya, semakin marah dia. Dia menamparkan meja kayu di sampingnya, meninggalkan bekas telapak tangan yang dalam. Panggil anak itu. Aku ingin bertanya langsung padanya. Begitu amarahnya berkobar, dia langsung berubah menjadi bermusuhan. Status seorang alkemis tingkat surga sungguh mulia. Jika utusan Suci Jin menempatkannya di jalur yang sama dengan master racun tingkat bumi, bukankah itu menghinanya? Martabat seorang alkemis tingkat surga tidak bisa diinjak-injak. Sebuah dinasti tidak akan pernah mampu menahan amarahnya. Apa yang kamu tunggu? Cepat pergi. Melihat Suanyu masih linglung, Lusong meraung marah lagi, menyebabkan para penjaga di luar ruang kerja bergidik. Tidak banyak orang yang berani meneriaki Raja Kekaisaran. Namun, lelaki tua di dalam adalah salah satunya. Tak satupun monster tua yang mudah diatasi. Tuan, harap tenang. Wajah Suanyu bergetar, dan dia akhirnya sadar kembali setelah mengaum. Samar-samar, dia sepertinya telah menebak sesuatu. Lusong sepertinya tidak puas dengan hasilnya. Tuan, pada saat itu, karena utusan suci dari tiga kerajaan hadir, utusan suci menyatakannya sebagai hasil imbang untuk menutupi kekuatan mereka yang sebenarnya. Suanyu menjelaskan dengan jujur. Bisakah kamu bilang ini hasil imbang hanya untuk menutupi? Mengapa anak iblis itu tidak bisa dinilai kalah? Lusong berteriak dengan tidak masuk akal. Ini, hati Suanyu bergetar. Pada hari itu, terlihat jelas bahwa Feng Hao masih dirugikan. Namun, melihat Lusong sangat peduli pada Feng Hao, jantungnya berdebar kencang. Jika dia hanyalah seorang alkemis tingkat bumi biasa, lelaki tua ini pasti tidak akan memanggilnya Tuan. Dengan kata lain, mungkin saja Feng Hao bukan hanya seorang alkemis tingkat bumi. Alkemis tingkat bumi. Ini adalah kisaran tertinggi yang bisa ia bayangkan. Peringkat surga. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Dia langsung menyaring kemungkinan ini. Saat memikirkan bahwa Feng Hao adalah apoteker alam bumi tingkat lanjut, napasnya menjadi cepat. Bahkan jika itu adalah Gunung Seng King, hanya ada satu master pengobatan tingkat bumi tingkat menengah. Dia jelas merupakan orang nomor satu di panggung bumi. Pantas saja lelaki tua ini begitu peduli pada pemuda itu. Dia melirik lelaki tua itu dengan penuh arti. Jelas sekali, Lusong takut hasil seperti itu akan membuat Feng Hao marah. Aku sangat kesal. Apa kamu tidak punya otak? Bagaimana Anda melakukan sesuatu? Lusong masih mengumpat dengan marah. Dia tidak bermoral dan tanpa ampun. Untungnya, Xuanyu sudah terbiasa dengan emosinya. Meskipun dia memarahi mereka, hati lelaki tua itu masih berada di pihak dinasti Kekaisaran Logam Penyerang. Tuan, Feng Hao tidak keberatan saat itu. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan mengatakannya. Tidak ada objek. Lusong terkejut. Segera setelah itu, amarahnya perlahan meredah. Memang benar, ketika Feng Hao datang menemuinya, dia tidak mengungkapkan ketidaksenangan apapun. Jelas, dia tidak puas dengan hasilnya. Apakah guru ingin menyembunyikan identitasnya? Hatinya tergerak, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dalam hatinya, dia senang karena dia tidak mengatakannya dengan lantang. Jika dia mengatakannya dengan lantang, akan ada banyak masalah. Huff. Lusong mendengus dan berkata, bawa kedua orang ini ke Gunung Sein King besok. Jika anak itu tidak mau membawa mereka, minta dia untuk datang menemuiku. Iya-iya-iya. Xuanyu segera menyetujuinya. Lusong tidak berkata apa-apa lagi. Dia menjentikan lengan bajunya dan melayang pergi. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Fiuh. Xuanyu menghela nafas panjang, menenangkan pikirannya, dan menghela nafas lagi. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Mendesah. Saya tidak tahu bagaimana cedera lamanya. Setelah ahli tingkat surga ini terluka, ada luka tersembunyi. Hal itu berlarut-larut, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Optimus Prime tidak bisa jatuh. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dinasti Kekaisaran Logam Penyerang tidak memiliki kualifikasi untuk meminta bantuan dari ahli pengobatan tingkat surga. Eh, hati Xuanyu tergerak lagi. Sebuah cahaya muncul di benaknya, dan matanya berbinar. Mungkinkah Hao Fen dari kota Juan adalah Feng Hao? Hao Fen? Feng Hao? Mungkinkah itu dia? Kedua nama itu sangat mirip sehingga Xuanyu dapat langsung menyimpulkan bahwa Hao Fen, yang muncul di kota Juan, adalah Feng Hao yang sangat jenius saat ini. Dan, menurut peringatan dari penguasa kota Juan, Hao Fen sangat dekat dengan Lusong. Terlebih lagi, Lusong bahkan telah menempat senjata roh tingkat tertinggi untuknya. Ini adalah bukti yang cukup bahwa Hao Fen pasti memiliki rahasia yang tidak diketahui, dan rahasia ini diketahui oleh Lusong. Ahli pengobatan tingkat bumi tingkat tinggi. Xuanyu hampir yakin. Memikirkan hal ini, Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Matanya penuh dengan ekspresi tidak percaya. Bakat mengerikan bisa bersaing dengan puncak alam marsial leluhur di alam roh bela diri. Identitas seorang ahli pengobatan tingkat bumi tingkat tinggi sudah cukup untuk menjadikannya ahli pengobatan nomor satu di dinasti emas yang menyesal. Dan, di kota Juan, dia sebenarnya adalah master fisiognomi tingkat bumi, dan dia bahkan mengalahkan penerus keluarga si yang memiliki teknik mata kuno yang sunyi. Bukankah ini berarti bahwa dia setidaknya adalah seorang master fisiognomi tingkat bumi puncak? Dia hampir maha kuasa. Retakan. Jantung Xuanyu berdebar-debar, dan tubuhnya sedikit gemetar. Wajahnya penuh kegembiraan. Berengsek. Kali ini, dia bertemu monster besar. Dia hampir yakin bahwa dengan bakat dan berbagai kelebihan pemuda ini, dia pasti akan menjadi orang nomor satu di seluruh dinasti setelah bertahun-tahun. Ketika Saint Messenger Regretful Gold masuk dan melihat ekspresi Xuanyu, dia sedikit bingung. Kaisar. Setelah menelpon dua kali, Xuanyu kembali sadar. Eh. Xuanyu menenangkan emosinya, duduk kembali, dan bertanya, utusan suci, mereka. Mereka semua istirahat, he he. Saint Messenger Regretful Gold terkekeh, wajahnya penuh kebanggaan. Jelas sekali, dia belum pernah sebangga ini sebelumnya. Oh. Xuanyu menjawab, dan senyuman puas terlihat di sudut mulutnya. Oh iya, ada satu hal lagi. Saat dia berbicara, dia menyerahkan selembar kertas kecil itu kepada Saint Messenger Regretful Gold. Apa ini? Saint Messenger penyesalan emas tercengang. Dia tentu saja tidak tahu siapa yang diwakili oleh kedua nama ini. Baru saja, Guru Lusong datang dan berkata bahwa dia ingin menambah dua tempat lagi untuk Saint Messenger. Xuanyu berkata jujur. Tuan Lu lagu, Penatua Lu. Tubuh Saint Messenger Regretful Gold bergetar, dan dia menatapnya dengan kaget. Itu benar. Xuanyu mengangguk. Tuan Lusong berkata kamu harus membawa kedua orang ini besok. Ini. Saint Messenger Regretful Gold tiba-tiba merasa sedikit canggung, dan alisnya berkerut. He he, Saint Messenger, jangan khawatir. Kedua orang ini cepat atau lambat akan dibawa ke gunung Saint King. Sekarang, tinggal membawanya ke depan. Xuanyu tersenyum misterius, menyebabkan Saint Emisari Regretful Gold jatuh ke dalam kabut dan menjadi sangat bingung. 335. Pagi-pagi sekali, terik matahari di langit timur terbit di atas cakrawala. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyebarkan kehangatan dan vitalitas ke seluruh dunia. Fiuh. Api ungu di matanya perlahan surut. Feng Hao menghirup udara kotor yang panjang dan perlahan membuka matanya. Tuan, apakah dia masih belum bangun? Beberapa bulan telah berlalu dan Penatua Feng masih belum bereaksi sedikitpun. Hal ini membuat Feng Hao sangat sedih. Bahkan ketika dia hendak memasuki Gunung Seng King, dia tidak merasakan sedikitpun kegembiraan. Dia tahu jika bukan karena Penatua Feng, dia tidak akan menjadi apa-apa. Dia bahkan tidak akan bisa mendapatkan satu pun kristal ganjil. Tanpa lelaki tua ini, dia tidak akan pernah bisa membuat namanya terkenal seumur hidup ini. Orang tua itulah yang memberinya kekuatan dan keberanian untuk mendapatkan kembali martabatnya. Sekarang, karena lelaki tua itu memecahkan misteri Void Martial, dia tertidur lelap. Feng Hao merasa sangat bersalah. Ketika saya mencapai Gunung Seng King, saya harus melihat apakah ada catatan tentang hal ini. Memikirkan hal ini, dia sangat menantikan perjalanan ke Gunung Seng King. Dia bangun dari tempat tidur, mandi, berganti jubah hijau, dan berjalan keluar. Saudara Hao, Joan of Arc dan Wan Xin kebetulan keluar dari kamar masing-masing. Ketika mereka melihat Feng Hao, senyum manis muncul di wajah menawan mereka. He he. Dari kedua wanita itu, yang satu selembut air, yang lainnya cantik dan menawan. Melihat dua wajah tersenyum, suasana hati Feng Hao menjadi lebih baik dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman bijak. He he. Cheng Nan melangkah mendekat dengan ekspresi segar di wajahnya. Dia tampak sangat senang, seolah-olah dia baru saja mendapat banyak hal. Apa? Melihat dia menatapnya dengan niat buruk, Feng Hao merasakan hawa dingin di hatinya dan berteriak dengan marah. He he. Tidak ada apa-apa. Setelah memindai Feng Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki, Cheng Nan tertawa dan membungkuh. Dia berkata dengan wajah licik, Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Enyahlah. Feng Hao memberinya tendangan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. He he. Jangan terlalu picik. Cheng Nan menghindar dalam sekejap, masih memasang senyum nakal di wajahnya. Hanya ketika gunung es tertentu keluar dari ruangan, senyum nakal di wajahnya menghilang dan berubah menjadi ekspresi serius. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbalik. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik lagi dan berkata kepada Feng Hao dengan suara yang dalam, Aku akan mencapai marsial honor sebelum kamu. Setelah berbicara, dia segera pergi, meninggalkan sosok yang suram dan sunyi. Saudara Hao, apakah saudara Cheng sakit? Joan of Arc tiba-tiba mengedipkan matanya yang besar dan cerah dan bertanya dengan bingung. Mungkin. Senyuman aneh muncul di wajah Feng Hao saat dia melirik Yun Ying, yang memiliki ekspresi tidak wajar di wajahnya. Menguasai. Wan Xin berjalan ke arah Yun Ying dengan senyuman di wajahnya. Dia secara alami memegang salah satu pergelangan tangan Yun Ying dan mengguncangnya dengan genit. Eh. Mendengar cara Wan Xin menyapanya, wajah Feng Hao dengan cepat bergerak-gerak beberapa kali. Dia membuat keputusan di dalam hatinya. Dia harus membuatnya mengubah cara menyapanya. Sekelompok orang keluar dari halaman kecil. Hua Yun Long dan yang lainnya sudah berdiri di sana menunggu. Orang-orang dari Kerajaan Bulan Jatuh juga berdiri di sana. Pena tua Hua. Berjalan ke depan, Feng Hao memanggil dengan lembut sambil tersenyum. Bagus. Bagus. Melihat pemuda di depannya, Hua Yun Long tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Matanya dipenuhi kegembiraan dan bahkan sedikit kabur. Pemuda ini adalah kebanggaan Kerajaan Kabut Barat. Dialah yang mendorong Kerajaan ke puncak. Dia bisa membayangkan betapa besar keributan yang akan terjadi ketika dia menyampaikan berita ini kembali. Juara Turnamen Besar Internasional. Seorang juara sebenarnya telah muncul di kerajaannya sendiri. Bekerja keras. Hua Yun Long mengulurkan tangan dan menepuk bahu Feng Hao. Iya saya akan. Feng Hao menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pergi. Hua Yun Long memberi jalan untuknya. Tuan Muda Feng, kamu bisa melakukannya. Penduduk Kerajaan Kabut Barat bersorak serempak. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman yang luar biasa. Pemuda ini adalah idola mereka, sebuah tujuan yang tidak dapat dicapai. He he, kalian bisa melakukannya. Setelah berpikir sebentar, Feng Hao mengeluarkan dua cincin. Elder Hua, ada lima ribu kristal bela diri di masing-masing kristal ini. Satu untuk akademi, dan yang lainnya, tolong berikan kepada ayahku. Ini. Mendengar nomor ini, jantung Hua Yun Long berdebar kencang. Segera setelah itu, dia menerimanya begitu saja. Aku akan mempertebal kulitku dan menerima niat baikmu. Jangan khawatir, aku pasti akan mengantarkannya pada ayahmu. Setelah melihat kemampuan Feng Hao di ruang perjudian, dia tidak khawatir Feng Hao akan kekurangan kristal bela diri. Kemampuan itu terlalu menantang surga. He he, terima kasih, penat Hua Hua. Feng Hao terkekeh dan menangkupkan tangannya ke arah Hua Yun Long. Lalu, dia memanggil Wan Sin, yang masih berbicara dengan Yun Ying. Siner, ayo pergi. En. Jawab Wan Sin. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yun Ying, dia berjalan menuju Feng Hao. Apa yang kamu? Hua Yun Long terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang bingung. Hari ini adalah hari untuk memasuki istana kekaisaran. Hanya mereka yang telah memasuki Gunung Sein King yang bisa pergi. Namun kini, Feng Hao telah membawa Joan of Arc dan Wan Sin. Apa maksudnya ini? He he, aku lupa menyebutkan bahwa Linger dan Siner juga telah mendapat izin tambahan untuk memasuki Gunung Sein King. Jadi, mereka akan pergi ke istana kekaisaran bersamaku. Aku harus menyusahkan penat Hua Hua untuk memberitahu mereka keluarga tentang hal ini. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Apa? Semua orang, termasuk Luo Yue, ketakutan. Semua orang tercengang ketika mereka melihat ketiga pemuda yang tersenyum itu. Mereka benar-benar mendapat dua kuota tambahan. Hua Yun Long dan Guan Ji U terkejut. Kemarin, ketika Feng Hao dan dua lainnya keluar, mereka mengetahuinya. Dalam waktu sesingkat itu, dia sebenarnya meminta dua kuota untuk memasuki Gunung Sein King. Apa ini tadi? Bagaimana dia bisa melakukannya? Sejak kapan kuota untuk masuk ke Gunung Sein King begitu mudah didapat? Bahkan jika Feng Hao menunjukkan bakat yang tak tertandingi, tidak mungkin dia bersikap lunak dan menyerahkan dua kuota. Baiklah, lupakan tentang Joan of Arc. Dengan fisiknya yang unik dan menakutkan, hanya masalah waktu sebelum dia memasuki Gunung Sein King. Adapun Wan Xin, dibandingkan dengan para jenius yang mengerikan itu, Wan Xin tidak menonjol sama sekali. Semuanya, selamat tinggal. Mereka bertiga menangkupkan tinju ke arah kerumunan. Di bawah tatapan heran orang banyak, mereka berjalan keluar dari halaman dan menuju istana kekaisaran. Tunggu aku. Cheng Nan dengan cepat sadar kembali. Dia melambaikan tangannya ke Gunung Es tertentu dan mengucapkan beberapa patah kata. Lalu, dia mengejar Feng Hao. Ini. Hua Yunlong sangat gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya bergetar dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Kali ini, tiga orang dari Kerajaan Kabut Barat dipilih untuk memasuki Gunung Sein King. Selamat. Guan Ji berreaksi dan menangkupkan tinjunya ke arah Hua Yunlong. Haha, kamu terlalu baik. Hua Yunlong tertawa terbahak-bahak hingga matanya tidak terlihat. Dia menyeringai dan tertawa terbahak-bahak. 336. Sepanjang jalan, di bawah tatapan iri dan kaget dari kerumunan, mereka berempat tiba di depan istana kekaisaran. Setelah mengumumkan nama mereka, seorang penjaga istana membawa mereka berempat ke dalam istana. Sepanjang perjalanan, mereka berempat menyaksikan apa yang disebut kemewahan. Seluruh istana kekaisaran menempati area seluas beberapa ribu mil. Paviliun yang mengjulang tinggi menutupi langit. Setiap lima hingga sepuluh langkah, mereka akan melihat sebuah paviliun. Koridornya berkelok-kelok, dan bagian atapnya menonjol seperti burung mematuk mangsanya. Istana dan paviliun dibangun sesuai dengan medannya, dan mengelilingi satu sama lain. Struktur istananya tidak rata, tetapi sangat indah. Cara mereka memutar dan memutarnya membuat mereka tampak seperti sarang lebah atau pusaran air. Jumlahnya ribuan atau bahkan puluhan ribu. Jembatan panjang itu seperti naga yang sedang tidur, bercokol di danau buatan. Mereka hidup dan hidup, seolah-olah akan terbang ke langit. Mereka agung dan agung tak terbandingkan. Paviliun dibangun sesuai dengan medannya. Jika bukan karena penjaga kekaisaran yang memimpin, kelompok empat Fenghou tidak akan bisa menemukan jalan ke istana utama. Setelah beberapa waktu, sebuah istana yang mempesona muncul di depan mereka berempat. Istana di depan mereka megah, dengan balok-balok yang dihias dengan indah dan langit-langit yang dicat. Sungguh indah tak tertandingi. Di bawah terik matahari, ia memantulkan cahaya yang menyelaukan sehingga menyulitkan orang untuk melihatnya secara langsung. Ketika mereka masuk ke istana, mereka melihat iblis, bayi, dan tongcong. Mereka bertiga sudah berdiri di sana, menunggu, sementara Xuan Yu dan Saint Emissary Regretful Gold berdiri tinggi di aula. Melihat mereka berempat masuk, mereka sedikit terkejut. Meskipun kedua wanita itu akrab satu sama lain, mereka sudah tersingkir. Mengapa mereka ada di sini sekarang? Meski bingung, mereka tidak bertanya. Mereka hanya berdiri diam menunggu pengumuman. Melihat kedua wanita itu berjalan bersama Feng Hao, utusan suci emas yang menyesal mengangguk sambil berpikir. Dia sepertinya memahami sesuatu. Melihat wajahnya yang tenang, bibir Xuan Yu membentuk senyuman, lalu dia menghadap kerumunan. Semua orang di sini. Sambil berdehem, Xuan Yu meninggikan suaranya dan berkata, fakta bahwa kamu berada di sini berarti kamu telah terpilih untuk memasuki Gunung Saint King. Setelah mendengar kata-kata itu, selain iblis dan Feng Hao, napas yang lain menjadi sedikit tergesa-gesa. Wajah mereka sedikit memerah, dan kedua gadis itu terlebih lagi. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan apa yang diwakili oleh Gunung Sage King, bukan. Melihat ekspresi mereka, Xuan Yu cukup puas, dan ekspresinya sedikit rileks. Gunung Sage Monark adalah warisan sejati sebuah kerajaan. Itu juga merupakan fondasi sebuah kerajaan. Selama Gunung Raja Sage tidak runtuh, itu berarti kekaisaran masih memiliki peluang untuk bangkit kembali. Sebaliknya, jika Gunung Sage King dihancurkan, maka kerajaan ini akan mencapai kehancurannya. Kekuatan sebuah kerajaan bergantung pada kekuatan Gunung Saint King. Karena kamu bisa memasuki Gunung Saint King, kamu adalah elit sejati dari kerajaan emas yang menyesal. Kamu juga merupakan masa depan dan harapan dari kerajaan emas yang menyesal. Kuat atau tidaknya kerajaan itu akan bergantung pada pencapaian masa depanmu. Setelah Xuanyu menyemangati mereka, dia mengeluarkan 2000 kristal bela diri dan memberikannya masing-masing kepada Feng Hao dan Iblis. Dia kemudian memberi Cheng Nan 800, yang membuat bocah nakal itu tersenyum lebar. Tong Chong juga mendapat 500. Adapun dua wanita dan bayi, mereka tidak dipilih, jadi tentu saja, mereka tidak menerima kristal bela diri apapun. Setelah melakukan semua ini, Xuanyu melirik ke arah Saint Emissary Regretful Gold. Ikuti aku. Emas penyesalan utusan Xuqi tidak memiliki ekspresi. Dia menatap mereka bertujuh, lalu berjalan ke luar aula. Yang lainnya segera menyusul. Di luar aula, utusan emas penyesalan menganggup ke arah Xuanyu dan berkata, Tenang. Kemudian, Feng Hao menyadari bahwa dia terbungkus lapisan energi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang. Astaga. Saint Emissary Regretful Gold membawa mereka bertujuh dan langsung melayang ke angkasa. Dalam sekejap, mereka menghilang ke kedalaman awan. Fiuh, anak nakal ini. Menarik kembali pandangannya, Xuanyu menghela nafas, dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman puas. Kali ini, kekaisaran benar-benar mendapat panen besar. Setengah bulan kemudian, Hua Yunlong dan yang lainnya akhirnya kembali ke Kerajaan Silan. Kemudian, beberapa berita kelas berat dan eksplosif langsung mengejutkan semua orang di Kerajaan Silan. Kemudian, seluruh Kerajaan Silan bersorak karena berita ini. Keributan di ibu kota tidak berhenti selama beberapa hari beberapa malam. Itu adalah pemandangan lentera dan pita, dan wajah semua orang penuh kegembiraan. Berita pertama tentu saja adalah apa yang semua orang nantikan, kompetisi tingkat Kerajaan. Di luar, jika suatu Kerajaan memiliki tingkat yang lebih rendah dibandingkan Kerajaan lain, bahkan jika wilayahnya lebih tinggi, ia masih akan merasa rendah diri. Awalnya, tidak ada banyak kemungkinan untuk menaikkan pangkat Kerajaan. Namun karena Kerajaan telah melahirkan Fenghao, seorang pemuda ajaib. Oleh karena itu, hampir semua orang memiliki harapan terhadapnya. Belum lagi, menaikkan satu atau dua nilai seharusnya tidak menjadi masalah besar, bukan? Kerajaan Silan mempunyai rekor hasil seperti itu sebelumnya. Namun, hasilnya sungguh luar biasa. Kerajaan bermutu tinggi. Benar sekali, Kepala Sekolah Akademi Bulan Angin, Hua Yunlong, secara pribadi telah mengumumkan bahwa itu adalah Kerajaan tingkat tinggi. Mendengar berita ini, pikiran semua orang meledak, dan mereka menjadi heboh. Saat itu, ketika Hua Sanlan mengetahuinya, dia juga tercengang, dan tidak pulih selama satu jam. Sekarang, Kerajaan Silan sudah menjadi Kerajaan tingkat tinggi. Ini seperti mimpi. Orang yang mewujudkan mimpi ini tentu saja adalah pemuda ajaib itu. Menurut Hua Yunlong, dialah yang menantang empat kerajaan secara berturut-turut, dan langsung membawa Kerajaan Silan ke puncak semua kerajaan. Semua orang terkejut, pemuda biasa-biasa saja dari kota Yulan itu sudah mencapai level seperti itu. Pikiran pertama semua orang adalah bahwa pemuda itu pasti telah menerobos ke alam marsial leluhur. Namun, menurut berita Hua Yunlong, ketika dia mencapai hasil ini, Feng Hao adalah jiwa bela diri tingkat menengah. Semua orang tercengang. Bagaimana jiwa bela diri tingkat menengah melakukannya? Di mata orang-orang biasa, Kerajaan-kerajaan tingkat tinggi itu semuanya adalah raksasa. Para jenius yang mereka pelihara semuanya berada di alam marsial leluhur. Bagaimana jiwa bela diri seperti dia secara berturut-turut mengalahkan sepuluh leluhur bela diri? Namun, dia melakukannya. Sebagai jiwa bela diri, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan ahli alam leluhur bela diri, menyebabkan mereka menyerah tanpa perlawanan. Semua orang menghirup udara dingin. Dia baru berusia 17 tahun, namun dia sudah mencapai tingkat di mana bahkan leluhur marsial pun takut padanya. Ini terlalu mengerikan. Tentu saja, hampir semua orang bersuka cita karena monster seperti itu telah muncul di kerajaan mereka. Ketika mereka sadar kembali, mereka kemudian menyadari mengapa sebuah kerajaan berhak menjadi kerajaan tingkat tinggi. Leluhur bela diri. Hati semua orang bergetar hebat. Sebenarnya ada leluhur marsial di kerajaan mereka sendiri. 337. Ketika berita eksplosif ini menyebar, semua orang ingin mengetahui hasil pemuda ini di kompetisi besar. Bagaimanapun, dia bahkan mengalahkan kerajaan tingkat tinggi. Mengesampingkan segalanya, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk masuk ke 100 besar, atau bahkan 10 besar, bukan? Setelah itu, berita yang lebih mengejutkan datang dari mulut Hua Yunlong. Juara kompetisi. Ia, pemuda ajaib itu. Dia mengalahkan semua pahlawan luar biasa di kompetisi internasional dinasti dan memenangkan tempat pertama. Hati semua orang terguncang hebat. Dia benar-benar memenangkan kejuaraan dan menjadi orang nomor satu di antara generasi muda dinasti. Meski tidak banyak orang yang menyaksikan pemandangan tersebut, mereka dapat membayangkan bahwa itu pasti pertarungan sengit antara naga dan harimau. Semua orang hanya bisa menghela nafas. Memikirkan hal itu, di kota Yulan, dia hanyalah seorang murid bela diri kelas 3 yang biasa-biasa saja. Setelah tiga tahun, ia menjadi martial grandmaster dan mengalahkan Yunying, yang dikenal sebagai jenius nomor satu di kerajaan. Sekarang, dia telah menggunakan dua tahun lagi untuk menjadi bintang baru yang mempesona di seluruh kekaisaran. Dia adalah sebuah keajaiban. Perbuatannya sungguh ajaib. Dia sedang menulis legenda dengan caranya sendiri. Memenangkan kejuaraan berarti pemuda ajaib itu telah memasuki tanah suci dinasti, Gunung Sein King. Memikirkan hal ini, emosi semua orang melonjak. Siapapun yang memasuki Gunung Sein King pasti akan menjadi martial honorable. Terlebih lagi, mereka memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Seseorang dari kerajaan kabut barat akhirnya memasuki Gunung Sein King. Ini jelas belum pernah terjadi sebelumnya. Pemuda itu, dia yang pertama. Setelah itu, sebuah berita mengejutkan semua orang. Dua orang kepercayaan pemuda itu, Joan of Arc dan Wan Sin, dipilih secara khusus untuk memasuki Gunung Sein King. Dengan kata lain, dari sepuluh orang dari kerajaan kabut barat yang pergi, tiga di antaranya terpilih untuk memasuki Gunung Sein King. Dada semua orang mulai bergejolak dan napas mereka bertambah cepat. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka berdua dipilih untuk memasuki Gunung Sein King. Namun, tidak dapat dihindari bahwa itu pasti ada hubungannya dengan pemuda itu. Hampir semua orang yakin akan hal ini. Ketika Wansuo mendengar berita ini, wajahnya dipenuhi senyuman pahit. Dia tidak hanya hampir menyebabkan putrinya kehilangan kebahagiaannya, tetapi dia juga hampir menyebabkan kehancuran keluarganya. Samar-samar dia masih bisa mengingat adegan pemuda yang berdiri di depannya dan berbicara. Dia mengatakan bahwa dia tidak biasa-biasa saja. Saat itu, dia meremehkan. Beberapa bulan kemudian, dia membuktikan dirinya. Tiga tahun kemudian, dia mengejutkan seluruh kerajaan. Lima tahun kemudian, dia mengejutkan seluruh dinasti. Bagaimana orang seperti itu bisa dianggap biasa-biasa saja? Jika demikian, apakah masih ada orang jenius di dunia ini? Ketika lelaki tua keluarga Kiong mendengar berita itu, dia tertawa selama satu jam sebelum berhenti. Matanya berkaca-kaca, dan dia bahkan meminta surga membuka matanya. Orang-orang di keluarga Kiong juga sangat emosional. Ketiga berita ini secara langsung mengubah struktur kerajaan kabut barat di dinasti emas yang menyesal. Sangat layak. Sekarang mereka bertiga telah terpilih untuk memasuki Gunung Sengking, kerajaan kabut barat akan memiliki keyakinan mutlak bahkan jika mereka harus melawan kerajaan tingkat tinggi. Setelah itu, keluarga Wan dan keluarga Kiong pindah ke kota kerajaan. Di dalam istana, ada banyak bangsawan dari negeri kabut barat. Hanya ada empat orang yang duduk di sana, Hua Sanlan, Hua Yunlong, Hua Yun Tian, dan Yun Xiong. Setelah Hua Yunlong selesai mengumumkan semuanya, orang-orang di istana tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Haha. Hua Yun Tian tertawa keras, wajahnya penuh kegembiraan. Aku tahu anak itu baik. Sekarang dia menjadi juara kompetisi, dia tidak akan menjadi tandingannya. Aku akan pergi dan memberi selamat padanya dulu. Setelah mengatakan itu, dia berdiri. Pamantian, tunggu. Hua Sanlan juga berdiri, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, ayo pergi bersama. Oke. Semua orang mengangguk setuju. Kemudian, sekelompok bangsawan, dipimpin oleh Hua Sanlan dan tiga lainnya, dengan anggun menuju kediaman Feng. Semua orang yang melihatnya terkejut. Meskipun beritanya tidak diumumkan, semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Melihat bahwa itu adalah Hua Sanlan, para penjaga keluarga Feng langsung memimpin para bangsawan ini keaulah kediaman Feng. Pada saat ini, Ouyang Yuan, Kuang Yi, dan Feng Chen sedang mengobrol di aula ketika mereka mendengar berita bahwa Raja Penguasa telah tiba. Haha, Saudara Feng, kabar baik. Sebelum Hua Sanlan dapat mengatakan apapun, Hua Yun Tian dengan paksa mengatakannya terlebih dahulu. Apa yang salah? Melihat kegembiraan di wajahnya dan ekspresi emosional di wajah semua orang, hati Feng Chen tergerak. Dia tahu sesuatu yang besar pasti terjadi di turnamen bangsa-bangsa. Nafasnya juga menjadi sedikit tergesa-gesa. Feng Hao bocah nakal itu telah menjadi juara turnamen internasional. Haha, kabar yang keluar dari mulut Hua Yun Tian bagaikan bom. Itu membuat Feng Chen, Ouyang Yuan, dan Kuang Yi terkejut. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Selamat, kepala keluarga Feng. Hua Sanlan maju ke depan dengan wajah penuh niat baik. Dia menangkupkan tangannya ke arah Feng Chen. Baru setelah itu dia sadar kembali. Selamat juga untukmu. Feng Chen akhirnya mengerti mengapa ada adegan seperti itu. Bahkan Raja Tuhan datang sendiri. Saat dia bersikap sopan kepada para bangsawan, hatinya kacau. Putranya akhirnya menjadi terkenal. Dia bukan orang yang biasa-biasa saja. Dia telah membuktikannya kepada semua orang. Saudara Feng, kali ini kamu harus memperlakukan kami dengan baik. Aku tidak peduli. Aku harus tinggal di tempat Feng Hao selama beberapa bulan sebelum aku pergi. Meskipun dia mengatakan itu, mata Hua Yun Tian dipenuhi rasa iri. Siapapun pasti senang mempunyai anak seperti itu. Haha, itu benar, itu benar. Feng Chen juga tersenyum lebar sambil mengangguk setuju. Setelah Hua Yun Long menceritakan kejadian yang terjadi, Aula dipenuhi dengan desahan. Terutama tiga pertarungan antara Feng Hao, Bayi, Cheng Nan, dan Iblis, menyebabkan hati semua orang berdebar ketakutan. Para bangsawan itu tidak tahu bahwa Feng Hao adalah seorang ahli pengobatan tingkat bumi. Tidak heran Kuang Yi, presiden ahli pengobatan, terus datang ke kediaman Feng. Saat ini, mereka akhirnya mengerti, dan semuanya menjadi jelas. Kali ini, Feng Hao bukan satu-satunya yang terpilih untuk memasuki Gunung Seng King. Ada dua orang lainnya. Hua Yun Long tidak mengatakan ini dengan lantang di Aula Utama. Setelah dia mengatakan itu, rasa penasaran semua orang terguncang. Oh, masih ada yang lain. Feng Chen sedikit terkejut ketika dia bertanya. Iya, ada dua orang tambahan yang dipilih oleh Gunung Seng King. Mereka adalah Joan of Arc dan Wan Xin. Ketika dia mengatakan itu, semua orang tiba-tiba menyadari. Toh, hubungan mereka bertiga sudah jelas. Hampir semua orang di ibu kota mengetahuinya. Namun, keluarga Wan dan keluarga Feng mengalami sedikit konflik sebelumnya. Semua orang tahu tentang ini. Untungnya, kedua anak itu selalu bersikeras untuk mempertahankan hubungan mereka. Jika tidak, keluarga Wan akan menembak dirinya sendiri. Adapun keluarga Wan, Feng Chen tidak mempedulikannya lagi. Bagaimanapun, cepat atau lambat mereka akan menjadi mertua. Oh benar, ini yang diminta Feng Hao untuk ku bawa kembali. Setelah mengatakan itu, Hua Yun Long menyerahkan sebuah cincin berisi 5.000 kristal bela diri kepada Feng Chen. Ini. Hanya dengan satu pandangan, Feng Chen langsung tercengang. Cincin itu diisi dengan marsial kristals. Mereka berkilau dan tembus cahaya. Dia tidak bisa sadar kembali. Saudara Feng, kamu memiliki anak yang baik. Hua Yun Long menghela nafas. Dia sangat iri. 5.000 kristal bela diri sudah cukup bagi keluarga Feng untuk bangkit dengan cepat. Setelah itu, keluarga Kiong dan keluarga Wan pindah ke ibu kota dan bertetangga dengan kediaman Feng. Adapun Feng Chen, dia dianugerahi gelar pangerantai. Keluarga Feng setara dengan keluarga kerajaan. 338. Seluruh perjalanan dipenuhi awan dan kabut. Dengan utusan suci kabut logam yang memimpin di depan, mereka bergerak secepat kilat. Angin dingin di sekitar mereka bertiup kencang. Jika bukan karena penghalang yang dimiliki oleh utusan suci kabut logam, mereka bertuju pasti akan menderita. Bahkan dengan kecepatan ini, mereka masih membutuhkan waktu beberapa jam. Akhirnya, mereka sampai di pegunungan yang dipenuhi kabut. Di sini. Turun dari tangga batu di luar lembah, utusan suci berbalik dan berkata kepada mereka bertuju, ini adalah Gunung Sein King dari Gunung Sein King. Saat dia berbicara, wajahnya penuh kebanggaan. Jelas bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan pijakan di benua Tianwu, di mana terdapat banyak orang kuat. Ini adalah fondasi pijakan dinasti emas. Feng Hao dan yang lainnya berdiri di tempatnya, melihat sekeliling. Ada banyak gunung di sekitar mereka. Lembah itu tertutup kabut, dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Hanya ada satu puncak di depan mereka, yang terletak di tengah. Itu tinggi dan kokoh, dikelilingi oleh banyak gunung. Hanya dengan berdiri di sana, energi spiritual di udara membuat mereka merasa segar. Mereka menarik nafas dalam-dalam, dan tubuh mereka terasa lebih ringan. Ini adalah tanah harta karun yang langka. Feng Hao menghela nafas pelan saat dia merasakan padatnya Yuan Qi di dunia luar. Beberapa kegembiraan muncul di matanya. Ini adalah tempat dia ingin bercocok tanam. Berkultivasi di sini pasti akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Terlebih lagi, tempat ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Melihat sekeliling pegunungan, mata Feng Hao bersinar dengan sedikit warna ungu. Setelah beberapa saat, warnanya meredup. Dia mengangguk sambil berpikir, tapi dia tidak menanyakan apapun. Ambil ini dan teteskan setetes darah di atasnya. Ingat, ini akan menjadi kartu identitasmu di masa depan. Kamu harus membawanya setiap saat. Kalau tidak, jika penegak hukum tidak sengaja membunuhmu, jangan salahkan mereka. Utusan Suci membalikkan tangannya dan mengeluarkan kartu Giyok seukuran dua jari. Dia menyerahkan satu kepada mereka masing-masing dan memberi instruksi kepada mereka. Mendengar keseriusan masalah ini, mereka bertuju dengan cepat meneteskan setetes darah ke kartu Giyok. Anehnya, darahnya tidak menetes. Sebaliknya, itu meresap ke dalam kartu Giyok dan membentuk karakter, Jin, berwarna merah darah. Jelas sekali bahwa itu mewakili dinasti emas merah. Bagaimana jika benda ini hilang? Cheng Nan memegang Leontine Giyok dan melihatnya lama sebelum bertanya dengan samar. Melihat tatapan tajam dari Saint Ambassador of Regret, dia tanpa sadar menciutkan lehernya. Kamu hanya memiliki satu kehidupan. Mungkinkah kamu masih bisa hidup setelah kematian? Dia tidak menahan diri sedikitpun ketika menghadapi seorang jenius yang mengerikan seperti Cheng Nan, dan dia memarahi dengan dingin. Lagi pula, ada terlalu banyak orang jenius yang mengerikan di Gunung Saint King. Ada banyak sekali, dan tidak ada kekurangan orang jenius yang bahkan lebih mengerikan dari Cheng Nan. Dengan jawaban seperti itu, mereka bertuju segera menyimpan token Giyok itu ke dalam cincin mereka, seolah-olah mereka takut kehilangannya. Baiklah, ikut aku. Melihat ekspresi gugup mereka, jejak kebanggaan melintas di wajah dingin utusan penyesalan suci. Dia memanggil dan membawa mereka ke dalam istana. Saat dia berjalan ke lembah, sesuatu yang aneh terjadi. Di dalam, rasanya seperti dunia lain. Di dalam terlihat jelas, tanpa sedikitpun kabut. Ada gunung, sungai, dan bunga serta rumputan eksotis tersebar di mana-mana. Pohon-pohon kuno menutupi langit, dan halaman tersebar di mana-mana. Itu sangat biasa saja. Pemandangan di hadapannya bagaikan surga. Tempat yang bagus. Ini benar-benar tempat yang bagus. Melihat ke belakang, saat itu berkabut. Di dalamnya terdapat perbukitan hijau dan perairan jernih. Tempat yang aneh membuat Feng Hao menghela nafas dengan emosi. Pelajari cara bertahan hidup dulu. Meninggalkan kalimat yang tidak bisa dijelaskan, Duta Besar Penyesalan Suci membubung ke langit dan menghilang ke awan. Tepat ketika semua orang bingung, beberapa sosok muncul dalam sekejap dan mendarat tidak jauh dari mereka, memandang mereka seolah-olah sedang melihat sesuatu yang aneh. Sebenarnya ada tujuh orang yang terpilih untuk kompetisi ini. Ada tujuh orang, dan mereka tampak sangat terkejut, seolah hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang kali ini tidak terlalu bagus. Kekuatan mereka sangat biasa. Apakah mereka benar-benar tiga besar dalam kompetisi? Dia melirik mereka dan melihat mereka sedang berdiskusi satu sama lain. Beberapa dari mereka bahkan mengungkapkan keraguannya. Mereka bertiga harusnya jadi juarakan. Seorang pria muda menunjuk ke arah Cheng Nan, Bei Yi, dan Tong Chong sambil berkata dengan santai. Melihat ekspresi arogan di wajahnya, sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Saya kira begitu. Kempat orang itu terlalu lemah. Seorang rekan di sampingnya berkata dengan ekspresi arogan yang sama di wajahnya. Iblis, seseorang yang kekuatannya tak terduga, sepertinya hanya berada di alam leluhur bela diri. Kedua gadis itu hanya berada di alam jeroan pertama, dan Feng Hao bahkan lebih buruk lagi. Hei, orang itu sebenarnya hanya ada di alam roh bela diri. Seorang pria dengan wajah kurus menunjuk ke arah Feng Hao dan berseru kaget, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang aneh. Cek-cek, dan dia adalah Marsial Yuan yang tidak memiliki atribut. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Hei-hei, orang luar biasa lainnya masuk. Kasihan bocah, apakah menurutnya ini surga? Mereka langsung mengejeknya tanpa sedikitpun kesopanan. Mata mereka dipenuhi dengan rasa sombong. Hei-hei, kedua gadis itu lumayan. Sebagian besar tatapan para pria terpaku pada kedua wanita tersebut. Nafsu di mata mereka tidak disembunyikan sama sekali. Mata mereka dipenuhi nafsu telanjang. Huh. Melihat tatapan itu, wajah Feng Hao menjadi dingin. Dia mendengus dan memicinkan matanya, yang memancarkan cahaya berbahaya. Anak itu. Melihat kedua wanita itu bersembunyi di balik Feng Hao, mata mereka menjadi merah karena cemburu. Seorang pria muda yang hanya berada di alam jiwa bela diri, bagaimana dia bisa memiliki dua wanita cantik yang begitu menakjubkan. Memikirkan hal itu, lebih dari selusin orang mengelilinginya. Kalian, apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan setelah makan? Cheng Nan tidak terlalu peduli, dan langsung menatap mereka dan memarahi. Agak sulit baginya untuk takut pada siapapun. Nak, apakah kamu mencoba ikut campur dalam urusan orang lain? Seorang pemuda dengan wajah muram berkata dengan nada mengancam. Hei-hei, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku masih bisa membiarkanmu merasakan sakit. Yo, Anda ingin bertarung? Mendengar itu, Cheng Nan menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan ke depan. Tak satu pun dari orang-orang ini yang mencapai alam marsial leluhur. Jika mereka bukan marsial honorables, siapa yang akan dia takuti? Jelas sekali, orang-orang ini adalah murid mengerikan dari keluarga berpengaruh di dinasti tersebut. Mereka datang ke Gunung Seng King sejak usia muda, dan usia mereka sekitar 20 atau 30 tahun. Saudara Cheng. Feng Hao memanggilnya dan melangkah maju. Melihat wajah dingin Feng Hao, Cheng Nan tidak mengatakan apa-apa. Dia mundur dan berdiri di samping kedua gadis itu. Sakit apa? Saya ingin mencicipinya. Melihat ekspresi terkejut di wajah mereka, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi lengkungan yang jahat dan menawan. Dia berbicara secara provokatif dengan ekspresi acuh-ta'acuh di matanya. 339. Seseorang akan menjadi tidak beruntung. Seseorang akan menjadi tidak beruntung. Mendengar kata-kata Feng Hao, tidak hanya Cheng Nan, tetapi iblis dan yang lainnya juga tahu bahwa seseorang akan sial. Pemuda ini sudah cukup lama terkenal di dunia luar. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, statusnya sebagai alkemis tingkat bumi sudah cukup untuk menjadikannya eksistensi yang dihormati. Oleh karena itu, beberapa dari mereka mengheningkan cipta untuk orang-orang ini. Kamu ingin menderita? Mendengar kata-kata Feng Hao, mereka semua tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Nak, jika kamu ingin menderita, datanglah. Seorang pria tampan memelototi Feng Hao dan berjalan masuk. He he, anak baru ini mengira dia ada di keluarganya sendirikan. Kemungkinan besar, kamu adalah harta karun di keluargamu, tapi di sini. Kamu hanyalah sehelai rumput. He he, anda harus dipoles dengan benar. Semuanya mencibir dengan niat jahat. Setelah melirik Feng Hao, mereka semua masuk ke dalam. Setan. Melihat iblis hendak pergi, Feng Hao memanggilnya. Iblis itu masih mengenakan jubah hitam. Mendengar panggilan Feng Hao, dia berhenti. Pemuda ini adalah satu-satunya yang tidak bisa dia lihat. Dia sangat jelas tentang tingkat toksisitasnya sendiri. Pemuda ini tidak sederhana. Saya bisa bantu anda. Sudut mulut Feng Hao melengkung saat dia berbicara dengan sangat mendalam. Jika seorang ahli racun tidak berhasil membentuk inti racun, dia tidak akan melakukannya semudah apoteker. Aura racun yang merembes kesekeliling adalah rasa sakit yang luar biasa. Ada banyak ahli racun tingkat tinggi yang tidak dapat menahan rasa sakit dan akhirnya mencekik diri mereka sendiri. Hari itu, ketika Feng Hao berada dalam kabut beracun, dia merasakan banyak hal. Dia merasa kabut racun sepertinya kekurangan sesuatu. Seolah-olah hasiat obat dari ramuan roh terlalu banyak, dan itu tidak sebanding dengan racunnya. Huff. Iblis itu menyipitkan matanya. Melihat pemuda yang percaya diri itu, dia mendengus dan tidak mengatakan apapun. He he. Sudut mulut Feng Hao melengkung ke atas saat dia terkeke pelan. Dia berjalan ke arah sekelompok orang, ekspresinya langsung sedingin es dan tegas. Cheng Nan berdiri di sana dan menatap Chai Feng Hao. Kemudian, dia melirik iblis yang tidak bergerak itu dan mengerucutkan bibirnya karena bingung. Lalu, dia mengikuti di belakang kedua wanita itu. Karena ini juga pertama kalinya mereka datang ke gunung Sageking, dan kata-kata yang ditinggalkan oleh utusan suci penyesalan emas sebelum dia pergi, mereka menjadi sangat bingung. Karena itu, Bai Yi dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Iblis berdiri di sana sendirian. Setelah berpikir sejenak, dia mendengus dan perlahan mengikuti di belakang mereka. Dia mengerti bahwa pemuda itu telah melihat sesuatu. Apalagi, ia yakin pemuda tersebut harus punya cara untuk menyelesaikan masalahnya saat ini. Telinga Feng Hao sedikit melebar saat sudut mulutnya membentuk senyuman aneh. Kamu benar-benar hebat. Kamu berhasil meyakinkan monster itu hanya dengan satu kalimat. Cheng Nan berbisik ke telinga Feng Hao ketika dia melihat, iblis itu perlahan mengejar mereka. He he. Sudut mulut Feng Hao melengkung saat tatapan puas melintas di matanya. Tanpa kemampuan untuk melakukannya, apakah ada orang yang berhak mengucapkan kata-kata seperti itu? Dengan ensiklopedia pesticida yang saleh, Feng Hao cukup percaya diri. Tempat ini seperti sebuah desa kecil. Ada sebuah jembatan kecil di atas sungai yang mengalir dan burung-burung roh beterbangan. Tidak ada rasa takut terhadap orang asing, yang menambah banyak vitalitas pada ruangan. Ada banyak halaman tersebar di sekitar desa, dan ada orang-orang yang berjalan-jalan. Ketika mereka melihat sekelompok orang berjalan menuju desa, mereka menarik perhatian beberapa orang. Setelah berpikir sejenak, mereka semua memperlihatkan senyuman lucu. Sekelompok pendatang baru telah tiba. Ini bisa dianggap sebagai desa kecil. Di tengah desa terdapat sebidang tanah datar yang luas. Di tanah datar ini, ada lebih dari sepuluh arena. Ada banyak orang yang bertarung di arena. Wajar jika mereka mengalami memar dan wajah bengkak. Kebanyakan dari mereka dipukuli hingga muntah darah dan pingsan. Pemandangan seperti itu membuat beberapa dari mereka tahu bahwa tanah suci kekaisaran bukanlah tempat yang baik. Saudara gang, biarkan aku memberinya pelajaran. Seorang pria dengan budidaya alam tiga jeroan leluhur bela diri langsung meminta izin kepada pria tampan itu. Hem, tidak apa-apa juga. Ingatlah untuk bertindak dengan tepat, mengerti. Pria tampan itu menganggupkan kepalanya, seolah sedang menunjukkan bahwa dirinya terbuka dan terbuka. Namun, matanya sesekali tertuju pada kedua gadis itu. Ketika dia melihat tatapan mereka tertuju pada Feng Hao, ekspresi kejam melintas di wajah tampannya, tapi dia dengan cepat menariknya kembali. He he, jangan khawatir, kakak gang. Pria itu terkekeh dan maju selangkah. Dia memandang Feng Hao dengan senyum mengerikan dan mendecahkan lidahnya. Cek cek, anak malang. Dia benar-benar menyinggung saudara gang. He he. Sudut mulut Feng Hao melengkung saat cahaya dingin berkedip di matanya. Melihat wajah-wajah asing tersebut, orang-orang di tempat kejadian pun mulai memperhatikan. Eh, mungkinkah mereka dikirim untuk kompetisi besar? Mengapa ada begitu banyak orang? Orang itu hanya ada di alam jiwa bela diri. Bagaimana dia bisa masuk? Mungkinkah dia jenius dari klan lain? Cek cek, masih ada dua gadis cantik di Gunung Sageking. Sepertinya akan ada pertunjukan yang harus ditonton. Beberapa penonton sedang berdiskusi dan menunjuk ke tujuh orang tersebut. Ketiga orang itu lumayan. Aku ingin tahu apakah kita bisa menyerap mereka. Tiga orang teratas di kompetisi besar tidaklah sederhana. Wu Gang ini hanya tahu cara menindas pendatang baru. Tampaknya Wu Ling akan menderita. Diskusi mereka membuat orang-orang yang hadir sedikit bingung. Ketujuh orang itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di Gunung Sageking. Sayangnya utusan suci emas bahkan tidak mengatur tempat tinggal dan menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat ketujuh orang tersebut sedikit tertekan. Siapa yang memperlakukan orang jenius seperti ini? Awalnya, mereka mengira akan diperlakukan seperti harta karun ketika mereka datang ke sini. Namun, setelah masuk, mereka menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Melihat situasi saat ini, sepertinya mereka bahkan tidak bisa mengatur tempat tinggal. Feng Hao dan pria itu mengambil token Giyok dan mendaftar pada pria tua itu di konter pendaftaran. Setelah itu, mereka berdiri di arena kosong. He he, sudah dimulai. Bersenang-senanglah. Pria itu terkekeh dan wajahnya dipenuhi niat jahat. Marsial Yuan di tubuhnya melonjak dan cahaya putih menyelaukan. Itu sangat tajam. Jelas sekali, dia adalah leluhur bela diri atribut logam. Huh. Wajah Feng Hao menjadi dingin. Dia tahu bahwa mereka yang bisa berada di sini semuanya adalah talenta yang luar biasa. Tidak ada yang lemah. Saat ini, kecantikan kedua gadis tersebut sudah menarik banyak perhatian. Jika dia tidak mengintimidasi orang-orang ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Karena kamu datang kepadaku, aku akan menggunakanmu untuk membangun prestisiku. Di matanya, hanya ada rasa dingin dan dingin. Aduh. Sambil berpikir, lengan kirinya mulai melebar. Di bawah tatapan kaget orang banyak, pakaiannya robek dan lengannya menjadi lebih tebal dari pahanya. Kemudian, sebuah pemandangan yang tak terlupakan muncul. 340. Meninggal Dunia Lengan bajunya tercabik-cabik dan potongan kain berterbangan ke segala arah, memperlihatkan lengan yang sangat mengerikan. Otot-ototnya membesar dengan cepat dan sangat kuat, seolah-olah ada kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Setiap kali ototnya bergerak, suara gemuruh terdengar di ruang sekitarnya. Pembuluh darahnya menonjol seperti akar pohon, menempel di lengannya. Kemudian, otot-ototnya yang menonjol seperti cangkang kura-kura, dan retakan mulai muncul di sana. Adegan berdarah itu tidak muncul. Tidak ada setetes darah pun yang keluar dari celah itu. Sebaliknya, kulit pecah-pecah justru menjadi cerah dan berkilau. Di bawah sinar matahari yang terik, itu memantulkan cahaya merah setan. Seolah-olah ada potongan logam, memberikan dampak visual yang tidak bisa dihancurkan. Saat lengan kilin terbentuk, ekspresi Feng Hao menjadi agak mengerikan dan menakutkan. Matanya merah, dan aura kekerasan membubung ke langit. Seluruh keberadaannya seperti binatang buas kuno, memilih target untuk dimakan. Sungguh pemandangan yang menakutkan. Dalam sepersekian detik, tatapan semua orang terfokus pada aura kejam yang tiba-tiba ini. Mata semua orang melebar dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Oh! Orang tua yang mengantuk di meja registrasi juga menyipitkan matanya. Matanya yang keruber kedip-kedip dengan cahaya terang, seolah dia baru saja menemukan sesuatu yang baru. Wajahnya dipenuhi keheranan. He he! Melihat semua orang dikejutkan oleh lengan mengerikan itu, Cheng Nan menyeringai lebar dan tertawa. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri, seolah-olah dialah yang ada di tempat kejadian. Joan of Arc dan Wan Sin saling berpandangan dan tersenyum. Mata mereka dipenuhi dengan kasih sayang. Orang yang dicintainya akan selalu menarik perhatian kemanapun dia pergi. Melihat sosoknya yang mendominasi, rasa bangga muncul di hati mereka. Bayi dan yang lainnya tidak menunjukkan reaksi apapun di wajah mereka. Namun, jauh di dalam mata mereka, ada rasa takut yang kuat. Dia hanya seorang marsial spirit, tapi dia sudah sangat mengerikan. Jika dia maju ke alam marsial leluhur, pemandangan seperti apa dia? Memikirkan hal ini, tubuh mereka gemetar. He he. Feng Hao sama sekali tidak berpikir untuk bersikap sopan. Dia bergerak seperti harimau ganas dan langsung berlari menuju pria itu. Aura ganas melonjak dan angin kencang bertiup. Melihat lengan aneh itu, wajah pria itu dipenuhi kepanikan. Pesawat ulang alik penembus awan. Dengan rentangan tangannya, tombak panjang berwarna putih merah muncul di tangannya. Tanpa ragu sedikit pun, dia menusupkan tombaknya ke arah Feng Hao, yang mendekatinya. Dia sepertinya ingin meminjam kekuatan artefak spiritual untuk memaksa Feng Hao kembali. Tinju guntur. Mata Feng Hao, yang dipenuhi dengan kekejaman, sedingin es. Dia mengangkat lengannya dan membenturkannya ke ujung tombak yang masuk. Kalau begitu mati. Ketika pria itu melihat Feng Hao masih menyerangnya, ekspresi sengit melintas di wajahnya. Energi asal bela diri melonjak keluar dari tubuhnya, dan cahaya putih tajam melingkarinya. Dengan suara udara yang menusuk telinga, dia tidak menahan diri sedikitpun. Ding. Tinju bersisik bertabrakan dengan ujung tombak, menghasilkan suara logam. Di bawah tatapan heran pria itu, gelombang energi melonjak dari ujung tombak seperti gelombang pasang, langsung menghantam tubuhnya. Puci. Setegup darah muncrat dari mulut pria itu. Seluruh tubuhnya terlempar dengan kekuatan besar, mendarat lebih dari 10 meter dari arena. Dia berguling jauh sebelum berhenti. Dia sudah pingsan. Dengan satu pukulan, seorang kultifator alam leluhur bela diri di alam tiga jeroan terlempar dan pingsan. Desis. Petik 2. Suara orang yang menghirup terus bergema di arena. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini hanya seorang pemuda di alam marsial spirit. Sehubungan dengan hasil ini, Cheng Nan dan yang lainnya sama sekali tidak terkejut. Belum lagi alam tiga jeroan, bahkan para pembudidaya alam lima jeroan akan berada pada posisi yang sangat dirugikan jika mereka tidak sepenuhnya siap. He he, bagus sekali. Cheng Nan merasa bangga atas kemalangan orang lain. Sampah sekali. Wu Gang sadar. Melihat pria itu pingsan, dia mengertakan gigi dan mengumpat. Sepertinya dia sudah mendengar suara-suara mengejek di sekitarnya. Wajahnya langsung menjadi pucat. Dia berbalik ke samping dan meneriaki pria lain yang berada di alam empat jeroan. Pergilah, jangan gegabuh. Tuan muda gang, jangan khawatir. Jejak perjuangan melintas di wajah pria itu. Sepertinya dia takut dengan kekuatan lalim Wu Gang, tapi pada akhirnya, dia tetap keluar. Feng Hao memandang Wu Gang dengan dingin, tidak memperhatikan pria yang keluar. Anda, apakah kamu tidak berani? Sudut mulutnya terangkat tinggi, dan suara provokatif keluar dari mulut Feng Hao, bergema di seluruh arena. Seketika, wajah Wu Gang berubah beberapa kali. Karena kamu sedang mendekati kematian, maka jangan salahkan orang lain. Wajah Wu Gang berkedut beberapa kali, dan dia juga keluar. Mendesis, bocah itu sebenarnya berani memprovokasi Wu Gang. Kali ini, dia ditakdirkan. Wu Gang tidak seberapa, tapi dia memiliki kakak laki-laki yang baik. Saya mendengar bahwa Wu Hen dapat menduduki peringkat 50 besar di antara rasi bintang. Itu tahun lalu, sudah setahun. Dengan bakat luar biasa Wu Hen, aku khawatir dia sudah bisa masuk peringkat 30 besar. Itu benar. Kerumunan di arena berdiskusi dengan lembut, memandang Feng Hao dengan tatapan pelit. Dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia sakiti. Meskipun dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, Feng Hao samar-samar memahami bahwa tampaknya ada keberadaan yang lebih kuat di belakang Wu Gang, dan orang ini tampaknya cukup terkenal di Gunung Sein King. Saat itu, dia sedikit mengerutkan alisnya. Bagaimana seseorang yang terkenal di Gunung Sein King bisa menjadi sederhana? Dia bahkan mungkin adalah eksistensi yang telah menerobos ke alam marsial leluhur. Menarik. Takut. Dengan adanya, iblis beracun. Apa yang perlu ditakutkan? Sudut mulut Feng Hao melengkung, dan senyum jahat melintas di wajahnya. Selama pendaftaran, lelaki tua itu juga melirik lengan kilin Feng Hao dari waktu ke waktu, seolah ingin melihat sesuatu. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk kecewa. Lengan kilin tampak alami, sangat pas dengan otot dan pembuluh darah di bahu. Tidak ada sedikitpun pemutusan atau cacat. Mungkinkah itu keterampilan rahasia? Orang tua itu hanya bisa curiga bahwa itu adalah keterampilan rahasia. Dengan pemikiran ini, dia merasa sedikit lega. Setelah keduanya selesai mendaftar, mereka berdiri di atas arena. Kamu adalah orang pertama yang berani memprovokasi saya. Wajah Wu Gang masih belum terlihat bagus. Sejak kakak laki-lakinya memasuki konstelasi, tidak ada seorangpun di desa luar yang berani memprovokasi dia. Tapi sekarang, dia terprovokasi oleh pendatang baru ini, yang juga seorang marsial spirit. Ini membuatnya sangat marah. Benar-benar. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Astaga. Wu Gang mengulurkan tangannya, dan pisau panjang berwarna merah cerah jatuh ke tangannya. Awan api mengelilinginya, seolah-olah ada api yang menyala di atasnya, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi karena panas. Terima kasih telah menonton!